Situasi di rumah susun Kampung Bayam, Jakarta Utara terpantau sepi pasca adanya penggusuran di hari Selasa kemarin. Terlihat aktivitas penjagaan diperketat dari segala sisi dan pihak dari manapun tidak diperbolehkan mendekat. Berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV, Reva Walukou dan juru kamera Ridwan Bima dari Kampung Bayam, Jakarta Utara. Baik pemirsa, dapat dilaporkan langsung dari Jakarta Internasional Stadium, Jakarta Utara bertepatan dengan tempat adanya Kampung Susun, Kampung Bayam. Yang dimana terlihat seperti yang ada di sebelah kiri saya, ini adalah situasi terkini yang dapat saya gambarkan langsung dari Kampung Susun Bayam yang telah mengalami adanya penggusuran di hari Selasa malam. Tadi kami sempat melakukan sedikit penelusuran melalui pintu depan dari Kampung Susun Bayam, akan tetapi ternyata digembok oleh pihak yang berwenang seperti itu. Dan sekarang di tempat saya berdiri ini, ini adalah bagian dari belakang yang ada di Kampung Susun Bayam dan terlihat memang tidak ada tanah-tanah menunjukkan aktivitas dari warga. Memang dikarenakan warga sendiri itu sudah dipindahkan atau direlokasi menuju ke tempat hudian sementara yang terletak di Jalan Tongkol, Jakarta Utara. Di satu sisi, tadi saya sempat melihat ada berbagai macam aktivitas, sedikit saja aktivitas yang ada di dalam Kampung Susun Bayam ini akan tetap memang diduga bukan berasal dari warga. Yang dimana, jika misalkan dilihat dari tempat tembok ini berdiri, memang tempat ini sudah seperti ditinggalkan dan terlebih lagi ada sebanyak 642 kepala keluarga yang pada akhirnya setelah dilakukan mediasi kemarin, baik dari pihak warga ataupun pihak Jakpro, itu mereka setuju untuk direlokasi menuju ke tempat hudian sementara hingga waktu yang belum ditentukan. Selain itu, tadi memang ketika menuju perjalanan ke sini saya sempat dihadang oleh pihak yang bertugas dan mengatakan bahwa sudah tidak ada warga terkait dengan adanya relokasi yang sudah dipindahkan kemarin. Dan juga kami sudah sempat tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kawasan ini dikarenakan ini sudah berada di dalam pihak kewenangan yang ada di pihak Jakpro itu sendiri. Untuk sementara, demikian yang dapat saya laporkan langsung dari Kampung Susun Bayam, Jakarta Utara, Reva Walukau, Rituan Bima, menaporkan untuk Metro TV.